Sebelumnya udah pernah kerja? Kemarin saya dari 2010 yang paling lama lah Dari 2011 sampai 2017 kemarin Saya kerja di pabrik helm Bikin helm lah gitu kan Tapi makin kesini saya rasain ya gitu-gitu aja Berangkat pagi, pulang sore, ya gitu-gitu aja Yang saya pikir, yang saya rasain Dan saya pikir Lama-kelamaan bosen juga saya kerjakan gitu ya Saya risen lah dari situ Saya buka usaha Dengan modal Pertama Dari pertama modal dari uang pencairan BPJS Dari uang pencairan BPJS Bisa bikin tak modal bagi diri Bisa bikin tak modal bagi diri Kerja Pak Mongsa mendingan mana nih? Kalau dibanding-banding Saya perbandingannya gini Mungkin bukan buang Bukan ngebuang masa lalu atau enggak Kalau bukan ngejelek-jelekin saya kerja bukan? Kalau misalkan perbandingannya gini Kita mau enak apa kita mau selamanya seperti itu gitu Dalam arti ya kalau kita kerja mah Dari pertama kita kerja Sampai kita pensiun kita kerja seperti itu terus kan? Kalau misalkan kita usaha kan kita bisa cari motivasi yang lain Kayak saya buka kue dongkal Kebetulan saya buka 4 macam jajanan Ada kue dongkal, susu jahe, kebab turki, sama sosis bakar Ini bahannya apa aja nih A? Tepung beras Yang keduanya pakai gula semut Gula semut Gak pakai gula semut Gak pakai gula semut juga bisa sih gula aren Selain yang bulat-bulat kita iris-iris Cuman kalau saya jadi agak lama pengerjaannya Jadi pakenya Ini Ini pakai Apa? Hmm Kelapa Kelapa kita udah mateng Udah mateng Udah mateng jangan kepegang sama tangan Gak apa tuh? Biar agak awet Biar gak pecah santannya Hmm Cara bikin Mudah dan gampang Kita yang pertama Kasihin dasarin Dasaran sedikit Taburin gula Tambah lagi Gini aja Dan Selingnya Gitu Hmm Paling sekarang 5 liter 5 liter 5 liter 6 liter Paling 5 liter ya Ya Abis tuh gak? Ya kadang Abis Ya kadang gak ada yang namanya jualan Pasti Gini sih sama Kalau 1 liternya jadi berapa book? Per 3 liter Per 3 liter paling jadi 13 box 14 box Tergantung kita ngirisin sama orang yang beli Hmm Kadang gak Ada tiap orang ada yang beli 10 ribu Ada yang beli 15 ribu Emang kalau gongkal asal dari mana sih ya? Kalau ini makan makanan khas daerah ya Jadi di setiap daerah mungkin ada Tapi beda namanya Kalau kue dongkal sih khasnya khas betawi Hmm Cuman Di Jawa juga pasti ada namanya Beda Bandung, Canjur, Sukabumi Beda-beda namanya Nah ini jadi berapa segini sepengkusan begini? Jadi 13 ini 13 box 13 box Ya 13 box 3 liter berarti? 3 liter takarannya Ya Lepas Mereka Lepas 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 Ini cemprungin itu ya Iya ini pakai daun pando nih Lepas 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 selamat menikmati saya yang punya usaha kue dongkal tepatnya sih kalau orang sini bilangnya kue dongkal makanan jadol tapi mungkin rasanya gaul kebetulan saya buka di dekat rumah saya di tepatnya di Citerep ya lokasinya di Citerep, tepatnya di daerah Karangasem Timur di daerah Karangasem Timur di Kampung Kambing kalau daerah sini sebutnya Kampung Kambing ngecek kematangan sih gampang kalau di gini-gini udah gabung udah menyatu berarti dia udah matang udah matang tapi lebih-lebih pastinya kita cobain aja udah ya ya selamat menikmati selamat menikmati gerobak yang ini rencananya buat mie ayam buat mie ayam kan butuh gerobak yang agak gede cuman kemarin gak jadi dipakailah dongkal sama saya gitu jadi kebetulan saya bikin kemarin bikin bikin gerobak yang ini habis 5.300.000 gerobaknya aja ya paling kita modalin kompornya harus double kita tempat kukusan juga harus double ya paling paling modal 10 jutaan lah biaya buat modal harian lah dihitungin modal harian kita modal seharinya paling 150 150 paling kita kalau dihitungin dihitung 60 per 40 jadi fotornya sekitar 270-280 terima kasih selamat menikmati